Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patur Rahman. Nyim saya 1909-07-6039. Saya akan mempresentasikan UAS dengan mata kuliah kesintasian buatan. Yang pertama, judul artikelnya adalah An Improved Safety Algorithm for Artified Intelligence Enabled Processor in Safe Dripping Cards dengan penulis Dr. Samuel Manoharan. Nama jurnalnya, jurnal kecerdasan buatan dan jaringan kapsul. Dan yang pertama, ada ringkasan permasalahan. Mobil safe drifting menjadi daya tarik utama saat ini. Perlu juga berkonsentrasi pada privasi energi, arus selalu lintas, masalah lingkungan, dan keselamatan jalan. Keselamatan jalan yang sempurna adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai karena meningkatkannya jumlah kendaraan dan populasi manusia di seluruh dunia. Langkah-langkah untuk meningkatkan kemungkinan keselamatan ajukan dalam penelitian ini untuk mobil dengan kemampuan mengemudi sendiri yang dibangun dengan prosesor yang diaktifkan melalui kecerdasan buatan. Dan B-nya ada teknik dan algoritma yang digunakan. Identifikasi kendaraan dan pengetahuan lingkungan untuk mobil otonom dan metode dan teknik yang dibutuhkan adalah teknologi fanat yang dirancang untuk menjamin keamanan dan keandalan dalam transportasi. Venice menggunakan unit pinggir, jalan, dan kendaraan sebagai simpul memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang ketinggian kecepatan kendaraan kemacetan di jalan. Status lampu lalu lintas, penerapan rem mendadak, dan perubahan jalur oleh kendaraan terdekat. Berkemampuan kecepatan buatan prosesor seon generasi kedua yang dapat disekalakan. Memastikan pengumpulan data yang tepat di mobil safe drifting. Memberikan penyebaran cepat kinerja tinggi dan deterministik bersama dengan efisiensi yang luar biasa dalam ala aplikasi. Dengan ala aplikasi, pengontrolan, pemprosesan paket, dan pemprosesan sinyal. Sisa kertas diatur dengan pekerjaan terkait di bagian 2, algoritme keselamatan yang diusulkan di bagian 3, dan hasil selesai pembahasan pada bagian 4, dan kesimpulan pada bagian 5. Dan ada pun cara kerja dan langkah-langkahnya. Yang pertama ada komputer vision, kamera depan utama. Mencakup jarak maksimum 150M. Ke belakang, mencari kamera untuk jarak maksimum 100M. Kamera depan lebar untuk jarak 60M. Ultrasonic, kamera samping melihat ke depan radar dan lidar memungkinkan pengumpulan dan interpretasi data yang dirasakan. Yang kedua ada sensor fusion. Informasi yang dikumpulkan disatukan untuk memutuskan tindakan di masa depan yang akan diambil. Yang ketiga ada lokalisasi diaktifkan oleh modul GPS di dalam mobil. Yang keempat ada perencanaan jalur. Memutuskan jalur yang tepat untuk menghindari tabrakan dan rintangan. Yang kelima ada kontrol. Kontrol itu termasuk keputusan seperti berhenti darurat mengendalikan kemudi, rem, dan kopling dari mobil. PC komputer diaktifkan di mobil step gripping memungkinkan mereka untuk melihat semua kejadian di sekitar. menggunakan mono, kamera, kamera stereo, rada, dan sensor lidar. Dipasang padanya. Ini berperilaku seperti mata ke mobil tanpa pemudi. Informasi merasakan menyatukan bersama-sama. Dan preproses dan diklarifikasikan memanfaatkan generasi kedua. Generasi kedua seon scalable prosesor yang diaktifkan dengan proses pembelajaran yang mendalam untuk mengklarifikasikan kendala terdeteksi oleh sensor dan kamera. Informasi rahasia diteruskan ke unit kontrol elektronik dan subsistem kontrol yang mengendalikan seluruh unit otomotif di dalam mobil seperti mesin, rem, pintu, jendela, kopling, dan pedal gas. Algoritme yang disuruhkan untuk menyelesaikan untuk meningkatkan keamanan karena metode yang disuruhkan berkonsentrasi pada peningkatan keselamatan dengan menggunakan perencanaan lintasan yang tepat, menghindari tabrakan pada rintangan dan keputusan sempurna yang harus diambil ketika menemukan perjalanan kaki atau sinyal lampu lalu lintas. Sensor jarak yang digunakan dalam mobil memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jarak antara kendaraan yang berbagi jalan dengan mobil safe drifting. Metode yang disuruhkan menggunakan konjugat non-linear optimasi yang dikemukakan oleh Li dan propagasi linier kuadrat gaussian yang dikemukakan oleh Su untuk meningkatkan keselamatan jalan dengan memberikan optimalisasi lintasan yang sempurna dan perencanaan gerak tepat dan pengendalian kendaraan. Ini ada gambar-gambarnya. Memungkinkan kita untuk mengidentifikasi jarak antara kendaraan yang berbagi jalan dengan mobil safe drifting. Metode yang disuruhkan menggabungkan konjugat non-linear optimasi yang dikemukakan oleh Li dan propagasi linier kuadrat gaussian yang dikemukakan oleh Su untuk meningkatkan keselamatan jalan dengan memberikan optimalisasi lintasan yang sempurna dan perencanaan gerak yang tepat dan pengendalian kendaraan. Dan yang C, ada hasil yang diperoleh. Algoritme keamanan yang disuruhkan menggabungkan optimasi non-linear konjugasi dan linier kuadrat propagasi di gaussian diuji dengan skenario lalu lintas waktu nyata. Memastikan peningkatan keamanan yang disediakan untuk diri sendiri pengemudi mobil yang di jalur yang berubah. Deteksi rintangan dan kontrol kendaraan. Yang D, ada keunggulan metode dan algoritma yang digunakan. Peningkatan keamanan secara drastis mengurangi kematian. Pengurangan emisi karbon karena pengapusan seringnya pengereman dan akselerasi independen dari campuran tangan manusia menghindari kebutuhan pengudi manusia. Kemacetan jalan yang lebih sedikit, pengprograman dalam pengudi sendiri memungkinkan ruang untuk lebih dari dua atau tiga mobil untuk dengan lancar mengubah jalur di jalan raya. Algoritma keselamatan yang memungkinkan mobil tanpa pengudi pengudi memutuskan keputusan yang tepat tentang perencanaan geraknya. Perencanaan jalur dan kontrol kendaraan dengan memberikan penyesuaian dan keputusan rintasan yang sempurna membuat deteksi rintangan. Memastikan mengemudi yang sangat efisien dan lebih aman di jalan yang dibagikan oleh yang lain kendaraan dan perjalan kaki. Dan sekian pemaparan tugas uas dari saya. Kurang lebihnya mohon di maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.